Rekan-rekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Adelaide, Australia dan saya baru saja selesai memimpin dua pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan Government and Business Forum, GABF, yang dipimpin bersama antara Menteri Luar Negeri Australia, Menteri Luar Negeri Indonesia, Wakil Swasta Australia yaitu Andrew Forrest, dan Wakil Swasta Indonesia yaitu Pak Poy Thohir. GABF ini merupakan forum gabungan antara pemerintah dan swasta di dalam konteks Bali Proses untuk bersama-sama berkolaborasi menangani isu perdagangan manusia, penyelumpan manusia, dan kejahatan terkait lainnya. Pertemuan yang kedua adalah pertemuan Bali Proses Ministerial Conference. Jadi kalau GABF itu adalah bersama dengan swasta, maka yang Bali Proses Ministerial Conference ini hanya wakil dari pemerintah. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-8 dan saya pimpin bersama dengan Menteri Luar Negeri, Wong. Sekali lagi, kedua pertemuan tersebut merupakan mekanisme kerjasama dari Bali Proses. Sebagaimana diketahui bahwa Bali Proses ini didirikan tahun 2002 oleh Indonesia dan Australia dan merupakan forum konsultasi regional yang membahas isu tindak pidana perdagangan orang, penyelumpan manusia, dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Anggota dari Bali Proses ada 45 negara dan entitas serta 4 organisasi internasional yaitu UNHCR, IOM, UNODC, dan juga ILO. Selain memimpin Bali Proses Ministerial Conference dan juga pertemuan bersama dengan bisnis, dalam kunjungan ke Edelit, saya juga melakukan beberapa pertemuan bilateral yaitu dengan Presiden Kiribati, kemudian dengan Wakil Presiden Palau, dengan Menlu Solomon Island, dan juga Menteri Luar Negeri Bangladesh. Dekan-dekan yang saya hormati, saya ingin mulai dengan pertemuan Bali Proses Ministerial Conference. Pertemuan ini dihadiri oleh 36 negara, 1 teritori khusus, dan 4 organisasi internasional yang merupakan anggota dari Bali Proses plus 6 observer. Seperti tadi yang saya sampaikan, pertemuan dibagi dua bagian, yaitu Government and Business Forum yang merupakan gabungan dari pemerintah dan swasta dan membahas perkembangan dan komitmen acknowledge, act, and advance yang kita sebut AAA, rekomendasi AAA, dan area untuk kolaborasi ke depan. Bagian yang kedua, yang hanya pemerintah yang tadi saya sebutkan, Bali Proses Ministerial Plenary yang membahas isu teknologi, masa depan Bali Proses, dan sekaligus di dalam pertemuan tadi, mengadopsi Idealist Strategy of Cooperation 2023. Dalam sesi GABF, saya didampingi oleh Pak Poy Tohir, selaku perwakilan dunia usaha, dan di dalam pertemuan GABF, saya sampaikan bahwa dunia usaha harus berperan, mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Saya sampaikan data di dalam pertemuan bahwa ILO memperkirakan setiap hari ada 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa. Dan mayoritas kasus tersebut bermula dari buruknya proses recruitment yang termasuk dilakukan melalui tindak pidana perdagangan orang. Saya juga tekankan dalam pertemuan GABF mengenai pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang. Saya juga garisbawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online job scams. Beberapa poin penting dari diskusi pertemuan GABF, antara lain krisis ekonomi dan sosial telah berdampak pada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja. Kemudian perlunya memastikan dunia usaha melakukan transparansi, rantai pasok, rekrutmen yang aktis, dan pelindungan pekerja sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di sektor swasta. Kemudian kolaborasi pemanfaatan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia, serta inisiatif pemimpin bisnis Indonesia, Pak Toitoboy Tohir, untuk menyelenggarakan tech forum dengan fokus pada techpreneur yang akan dilakukan pada paruh kedua tahun 2023. Forum ini, forum tech forum ini akan memberikan langkah konkret bersama dengan kalangan usaha dan pemerintah, termasuk untuk memerangi perdagangan manusia terkait dengan online scam. Keadaan media yang saya hormati, sekarang saya masuk bagian kedua dari pertemuan Bali Proses, yaitu di bagian pemerintahnya saja, Ministerial Plenary. Di dalam plenary, saya sampaikan bahwa isu tindak pidana perdagangan orang semakin kompleks dengan meningkatnya jumlah irregular migrant. Saya berikan data, UNHCR memperkirakan 10,9 juta orang di Asia Pasifik terancam terusir secara paksa tahun ini. Penyebabnya beragam, mulai dari konflik, perubahan iklim, hingga kesulitan ekonomi. Pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang juga semakin canggih menggunakan teknologi untuk melakukan aksi mereka sehingga semakin sulit untuk diidentifikasi. Para korban, khususnya perempuan, semakin rentan, mengalami kekerasan. Di dalam konteks inilah, Bali Proses harus mampu beradaptasi terhadap tantangan yang semakin berkembang. Saya menyarankan tiga hal yang menjadi fokus dari Bali Proses. Pertama adalah memperkuat upaya pencegahan. Kemudian yang kedua adalah memerangi penyalahgunaan teknologi. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan dampak dari kerja-kerja Bali Proses. Dekan-dekan media yang saya hormati beberapa poin penting dari diskusi selama pertemuan plenary antara lain dukungan terhadap pembahasan kejahatan online di Bali Proses dan solusi yang dapat diambil. Jadi memang secara khusus kejahatan online skam dibahas di dalam pertemuan plenary para menteri luar negeri, kemudian di dalam pertemuan plenary juga dibahas pentingnya aspek pelindungan korban tindak pidana perdagangan orang, terutama untuk perempuan dan anak, serta perlunya mencari penyelesaian bersama untuk menghadapi irregular movement yang akhir-akhir ini terjadi di kawasan termasuk di Indonesia. Tadi saya sebutkan di dalam plenary juga diadopsi strategi ke depan dan sudah diadopsi strategi tersebut di dalam pertemuan plenary. Dekan-dekan yang saya hormati itu tadi hasil pertemuan Bali Proses Ministerial Conference. Sekarang saya beranjak kepada pertemuan bilateral. Tadi saya sudah sebutkan bahwa saya berbicara dengan empat negara, tiga diantaranya adalah negara-negara pasifik yaitu Kiribati, Kepulauan, Solomon, dan juga Palau. Di dalam pertemuan dengan tiga negara tersebut, antara lain kita bahas mengenai masalah kerjasama ekonomi, kerjasama pembangunan dengan negara-negara pasifik. Mereka menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Indonesia atas kerjasama dan bantuan yang Indonesia berikan kepada negara-negara pasifik secara khusus wakil Presiden Palau menyampaikan bantuan, menyampaikan terima kasih terhadap bantuan Indonesia selama berlangsungnya our ocean conference di Palau. Saya juga membahas dengan ketiga negara tersebut, kerjasama konkret di bidang ekonomi dan pembangunan dan saya menyampaikan mengenai pentingnya kita membuat sebuah plan of action untuk kerjasama pembangunan yang tailor-made untuk masing-masing negara dan mereka sangat menyambut baik rencana untuk membuat plan of action kerjasama pembangunan Indonesia dengan negara-negara pasifik. Dan mereka juga sangat menghargai upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Indonesia untuk Pasifik, antara lain melalui G20 di mana wakil dari Pasifik diundang, kemudian ASEAN di mana kita ingin mendekatkan kerjasama antar sekretariat antara BIF dengan ASEAN dan juga rencana diselenggarakannya AIS Summit, Archipelagic Small Island State Summit yang jana akan dilakukan pada tahun ini. Sementara pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh, saya bahas mengenai masalah penanganan pengumusi rohinya, upaya ASEAN mengatasi situasi di Nyanmar, penguatan kerjasama Ayora, dan juga kerjasama ekonomi, dan kita berdua berkomitmen agar negosiasi PTE dapat segera diselesaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil kunjungan satu hari saya di Edelit. Terima kasih banyak, teman-teman sehat selalu.